Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Joyo di Explore Channel Oke sahabat semuanya pada kesempatan kali ini kita akan Menyampaikan sebuah ulasan Tentang mobil yang sangat keren di Indonesia Yaitu apa? Innova Reborn Oke kalau kita melihat Innova Reborn Yang berseliwuran di jalan raya Kita memang akan terkagum terbukau ya Dan seolah-olah ini mobil yang sempurna Yang tidak punya kekurangan Tapi yang namanya barang Yang namanya benda Sebaik apapun pasti punya kekurangan Kelebihan juga pasti punya Tidak mungkin mereka didesain Dibuat, diciptakan Untuk sebuah kelemahan Tidak mungkin Pasti dia diciptakan, didesain Untuk menciptakan kelebihan sebanyak-banyaknya Tapi yang namanya kelemahan itu Memang muncul Secara entah tiba-tiba Entah memang kelemahan yang baru dirasakan Setelah itu digunakan Oke teman-teman Kita akan simak ini beberapa Beberapa ungkapan Dari pengguna Tentang Innova Reborn Ini dari Ungkapan ini Nanti kita akan bisa belajar Dan menjadi pengalaman bagi Anda semua Yang memiliki Innova Untuk merawatnya lebih baik Ataupun nanti akan memutuskan bagaimana ke depannya Oke yang pertama Seperti ini Punya mobil ini Sudah 2 tahun Jenisnya Innova Reborn Tipe bensin Jadi kelemahan yang pertama Satu Ini mobil tenaganya Menurut saya Menurut saya pribadi ya Itu lemot banget Jadi mesin bensin 2000cc nya Yang kata dual VVTi Emang dual VVTi sih Tenaganya cuma 139 PS Jadi menurut Artikel-artikel otomatis Mobil ini Kecepatan 0-100 km itu Butuh waktu sekitar 12-13 detik Itu menurut saya waktu yang sangat lama Jadi tenaganya lemot Terus yang kedua Konsumsi Bahan bakarnya Rendah Sebenarnya orang Kalau mau beli Innova Reborn Sih dilarang Khususnya bensin ya Dilarang ngomongin Konsumsi ban bakar Mobil ini itu Konsumsi bensinnya Di dalam kuota Satu liter itu Cuma dapet Sembilan Itu menurut aku Paling bagus Cuma Di grup Di grup lain itu Ada Yang Yang dapet Satu liter Cuma dapet Enam Tujuh Gitu Maksud aku Ya Beda banget Tanpa mobil saya Sebelumnya Satu liter bisa 15 km Ya emang sih Memang beda Cese yang sebelumnya Pansasen Terus yang ketiga Dengan duit 200 jutaan Kita tuh Dapet interior Yang Menurut aku Sangat sederhana Yang pertama Mobil ini tuh Belum Dilengkapi dengan fitur Lipat otomatis Karena bagi saya Lipat otomatis itu Fitur yang penting Ya Kalau simpangan Jalan sempit Kita bisa Ngelipat Sepion Tanpa harus Ngelarin Tangan Anggota Tombol AC Tombol AC Itu Knopnya Itu udah Kayak Kompor Di rumah Kompor gas Di rumah Puteran Mirip Kayak Puteran Kompor gas Yang keempat Mobil ini Itu Bodi rollingnya Tinggi Alias Limbung Jadi Karena Suspensinya Sangat Empuk Kali Mobil ini Saya pakai Kecepatan Tinggi Di tol Jalan Telaga Nikung Mobil itu Sudah Kayak Mau Nguling Bodi Rollnya Tinggi Ya Karena Memang Mobil ini Masih Pakai Chasis Ladder Frame Jadi Chasis Tangga Gitu Udah Jelas Kalau Masakan Chasis Tangga Itu Bodi Rol Tinggi Yang Keempat Selanjutnya Yang Keberapa Yang Yang Kelima Yang Kelima Yang Menurut Saya Pribadi Mobil ini Saat Di Starter Pagi-pagi Suaranya Gemuruh Banget Mudah Kayak Helikopter Itu Bisa Bangun Tetangga Bisa Bangun Tetangga Ya Karena Suaranya Blisik Banget Oke Teman Teman Kita Coba Pengalaman Dari Orang Berikutnya Karena Ini Baru Satu Orang Kita Akan Ambil Dari Pengalaman Selanjutnya Biar Lebih Bervari Boyonya Itu Yang Jadi Gua Consen Banget Untuk Tenaga Bensin Apalagi Kalau Kita Keluarga Full Kita Ke Bandung Katakan Itu Cukup Boyo Dan Ngedeng Lalu Yang Kedua Oke Sama Dengan Yang Tadi Lemot Istilahnya Boyo Lemot Tenaga Kurang Oke Kita Lanjutkan Karakter Betik Nya Adalah Percepatan Konvensional Nah Karena Gue Mencoba Banyak Mobil Pengalaman Bebagai Metik Memang 4 Konvensional Ini Memang Tangguh Untuk Ditanjakan Tetapi Ketika Kita Jalan Biasa Memang Apa Ya Bukan Enggak Enak Kalau Biante Itu Giginya Ada 6 Jadi Ada Konvensional Percepatan Di Irit Disitu Ditambah Lagi Dengan Giginya Banyak Itu Ya Tentunya Mobil Akan Lebih Cepatan Nah Ini Cukup Kalau Gue Bandingkan Dengan Pengalaman Biante Serena Ya Metiknya Gak Cekatan Bahkan Kadang Metiknya Itu Kayak Gue Gak Tau Ketipu Jadi Misalnya Gue Manual Ini Ke Sport Gue Denurin Gigi Tiga Lama Delainya Ataupun Gue Mau Naik Gigi Selanjutnya Agak Delainya Lama Kekedapan Kabin Di Saat Di Tol Ini Yang Sangat Gue Concern Gue Nyetir Cepe Suara Angin Gede Bang Disamping Gue Nih Ini Anginnya Keceng Baat Gue Konfirmasi Ke Temen Gue Punya Innova Juga Sama Kayak Gini Ya Cuman Tahun 2016 An Emang Angin Gede Gede Bro Emang Gitu Oh Ini Gue Kirain Ini Adalah Spion Membelah Angin Enggak Bagus Tapi Coba Ditol Tutup Spion Sama Aja Gitu Mungkin Ini Gue Gak Tau Ya Apakah Mobil Membelah Angin Enggak Kenyamanan Untuk Keluarga Tadi Ada Komplinya Komplinya Adalah Ketika Kita Jalan Di Tol Gatau Kenapa Mobil 100 Lebih Aja 110 Ya Ini Mobil Ngerasa Melayang Gue Yang Mungkin Dengan Coba Ngerasa Melayang Mobil Telapong Nganyun Tadi Kompromi Dengan Sop Baker Telapong Empuk Jadi Telapong Nganyun Limbung Banget Gitu Memang Banyak Aksesori Stabilizer Mungkin Itulah Kenapa Produk Aksesori Keluar Karena Masalah Limbung Itu Oke Ini Mirip Dengan Yang Sama Tadi Ya Lemot Kemudian Limbung Itu Masalah Desain Bodi Dan Stabilan Ya Kita Lanjutkan Itu Itu Yang Jadi Gue Jujur Ya Gue Agak Jarang Ngebut Pake Mobil Ini Karena Pertama Jikit Cepe Aja Ini Angin Udah Anoy Makin Kenceng Makin Kenceng Suara Angin Oh Iya Salah Satu Kelamanya Lagi Ini Setir Berat Banget Di Jalan Biasa Berat Banget Karena Emang Ini Electric Posturing Masih Lama Kayaknya Jadi Kalau Kita Goyangin Tekanan Gas Naik Itu Guys Ini Berat Banget Kalau Jalan Biasa Komplek Sebagai Makin Tapi Kalau Kita Jalan Tol Lantol Tadi 120 Gitu Kata Dicepean Lantol Tadi 120 Gitu Kata Dicepean Lewatin Gitu Bistur Jadi Enteng Nah Itulah Salah Satu Gue Gak Sukanya Disitu Jadi Emang Ketika Nikmatin Mobil Untuk Ditol Jauh Highway Gitu Ya Dengan Di Atas Cepet Cepet Atas Ini Kurang Kurang Bisa Menikmatin Mobil Tapi Mobil Gue Nikmatin Jalan Rusak Ke Alam Adventure Empuk Kayak Nya Kali Kalau Sanat Keluarga Kalau Kosi Sidur Kejalan Agak Rusak Mobil Empuk Baat Oke Sahabat Joy Diceplorer Itulah Beberapa Kelemahan Nanti Di Kesempatan Yang Selanjutnya Kita Akan Kulik Kelebihan Kelebihannya Tentunya Sangat Banyak Kelebihannya Kalau Saya Lihat Kelemahannya Cuman Beberapa Itu Tadi Yang Cocok Itu Antara Tenaganya Kurang Kemudian Limbung Kemudian Tadi Setirnya Agak Berat Karena Elektrikalnya Tapi Kalau Posisi Kenceng Dia Entah Yang Kemudian Aerodinamik Nah Ini Kemudian Masalah Desain Aerodinamik Sehingga Dia Masalah Pemecahan Angin Angin Jadi Terasa Keras Sekali Bahkan Terasa Bunyi Masuk Kedalam Itu Banyak Berapa Cocok Tapi Menurut Saya Ini Bukan Kelemahan Yang Fatal Karena Dari Segi Mesin Dan Sebagainya Tidak Ada Yang Mengeluhkan Kalau Mengeluh Di Area Mesin Di Area Sistem Breaking Dan Macem Macem Itu Sudah Area Yang Membahayakan Kalau Ini Masih Di Area Kenyamanan Saja Kemudian Kalau Tenaga Itu Tenaga Ya Mungkin Masih PR Mungkin Di Settingan Yang Ya Kalau Mode Ekonomik Ya Agak Pelan Memang Tapi Kalau Modenya Dinaikkan Ke Tingkatan Atasnya Sampai Sport Ya Akan Lebih Responsif Kenceng Dan Lebih Boros Juga Oke Sahabat Joyo Di Explore Channel Ikut Terus Jangan Lupa Bahagia Jangan Lupa Like Share Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai